Hai Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sobat YouTube jumpa lagi ya dengan K21K Oke sobat YouTube pada kesempatan kali ini saya mau berbagi lagi sebuah informasi sebuah tips Mungkin yang akan membantu pada problemnya teman-teman sekalian yakni terkait prakerja gelombang 15 maupun gelombang setelahnya Oke sobat YouTube ini karena munculnya sebuah problem baru yakni riwayat dari gelombang di dashboard prakerja itu muncul beberapa keterangan Salah satunya NIC kamu terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau data pendidikan tinggi Banyak dari teman-teman kita langsung putus asa langsung down gitu ya Padahal sebenarnya ini sangat mudah diatasi dan solusinya itu memang bisa dan udah ada dan ini resmi gitu teman-teman Nah gimana solusinya? Sebelum masuk ke bagian solusinya saya sarankan bagi teman-teman agar bantu support channel ini dengan klik tombol subscribe Serta diaktifin juga loncengnya ya Oke teman-teman Kasus NIC kamu terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau data pendidikan tinggi ini Sering kali muncul apabila teman-teman itu pernah sekolah di SMA atau SMK atau sekolah naungan dikbud atau pendidikan tinggi ya Kemudian teman-teman itu gak menyelesaikan sekolah itu kasus pertama Kasus kedua teman-teman itu sekolah dulunya di SMA atau SMK Atau yang terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sudah lulus tapi datanya itu gak terupdate menjadi lulus Nah atau kasus ketiga Teman-teman itu pernah kuliah di perkuruan tinggi negeri maupun swasta Yang ter-record atau terekam di namanya dikti ya Tapi teman-teman itu gak selesai dan langsung keluar gitu misalin Ada juga kasus keempat Pernah kuliah di perkuruan tinggi negeri maupun swasta Yang udah terekor di dikti Tapi teman-teman itu setelah selesai lulus gak langsung perbarui data menjadi lulus Sehingga teman-teman itu dianggap menjadi Masih sekolah gitu Atau masih sedang kuliah Jadi kasus ini terjadi kalau data di NIK atau NIK-nya kalian itu Masih dianggap bersekolah Atau masih dianggap sedang kuliah atau menempuh pendidikan Sehingga berdasarkan aturan dari prakerja Kalian itu gak akan bisa lolos Karena aturannya bukan siswa atau mahasiswa ya Nah sebelum masuk ke solusinya Saya perlu ingatin lagi Terkait Apa prakerja gelombang 15 ya teman-teman Kita kan udah tau bahwa gelombang 15 udah resmi dibuka Nah teman-teman sebelum gabung atau daftar Perhatikan bahwa di riwayat gelombangnya teman-teman itu Munculnya seperti ini ya Tunggu Tandain dulu Nah di riwayat gelombang Itu munculnya Kalau seandainya belum berhasil itu Kamu belum berhasil lolos gelombang Kayak gini Gak ada embel-embel lain Karena ketika kasusnya nanti kayak gini Teman-teman itu masih bisa lolos gitu Gitu teman-teman ya Nah kalau seandainya kasusnya gak seperti ini Gak kayak gini nanti Akan ada problem Jadi saya ingatin lagi Kalau kasusnya teman-teman seperti ini Silahkan aja gabung gelombang Karena peluang berhasilnya Atau lulusnya sangat tinggi Seperti kasusnya teman kita ini Nah bapak ini Di gelombang 10 itu gagal Terus gelombang 11 juga gagal Tapi karena gak ada kasus lain Seperti niknya terdaftar di bantuan sosial PNS maupun kawan-kawannya Jadi pas gelombang 12 nya Alhamdulillah berhasil Gitu teman-teman Jadi kalau kondisinya gini Ini diizinkan untuk gabung gelombang Karena peluang berhasilnya masih sangat tinggi Kemudian teman-teman Nah kalau ada kasus seperti ini Ini kasus yang gak diizinkan Langsung gabung gelombang Baik gelombang 15 maupun gelombang berikutnya Yaitu NIK kamu Terdaftar maksimum Peserta pada satu kartu keluarga Nah ini artinya teman-teman tuh Di dalam kakaknya Udah ada 2 orang Yang menerima kartu Ibaratnya Prakerja ini ya Atau udah berhasil menerima kartu prakerja Sesuai aturan Bahwa batas maksimalnya itu kan 2 2 orang doang Gak boleh lebih dari 2 gitu Jadi kurang 2 Kurang dari atau sama dengan 2 Maka kalau seandainya teman-teman tuh Anggotanya udah ada 2 Muncullah notifikasi gini NIK kamu terdaftar Maksimum Di maksimum ya Peserta pada satu kartu keluarga Tapi jangan khawatir Kalau kayak gini Teman-teman ini ada solusinya Dan itu udah saya upload Di video saya ya Sebelumnya Nih kamu terdaftar ini Solusinya adalah Pertama Datang ke bagian capil Terus teman-teman itu pindah kakak Seperti numpang di kakaknya neneknya Atau kakak keluarga teman-teman lainnya Jadi itu bisa ya Sehingga nanti datanya teman-teman Ibaratnya bukan lagi data dari keluarga yang pertama Gitu Oke Sebelum itu Saya mau Kasih penjelasan terkait solusinya ya Nah solusi pertama Kita kembali dulu ke sini Kalau teman-teman itu masih SMA Atau lulusan SMA ya Baik SMA atau SMK sih Nah bagi teman-teman yang lulusan SMA Atau SMK Atau yang kiranya keluar gak sampai lulus Itu solusinya gini Pertama Teman-teman datang ke sekolahnya teman-teman dulu Waktu SMA atau SMK Terus datangin bagian operatornya Di sana Kalau di naungan SMA atau SMK ini Ini kan naungan dari ibaratnya Digbud ya Ini Datangin operatornya Untuk update datanya kalian Di namanya Dabodik kalau gak salah Supaya dari yang pertamanya masih Sekolah disitu Dikeluarkan atau diluluskan Jadi kalau teman-teman memang benar-benar sudah lulus Ya disuruh luluskan gitu Biar jadi alumni Soalnya kalau gak diluluskan teman-teman Walaupun udah punya anak Dan udah berkeluarga Ya masih dianggap sekolah gitu Jadi saya ulangi solusinya Datang ke sekolahnya masing-masing Kemudian datangin ke operatornya Dan suruh update data dirinya Menjadi lulus Atau jika memang gak sempat lulus Tapi udah keluar Ya suruh keluarkan dari situ Biar nanti teman-teman itu Dianggap udah luar atau udah lulus Gak sekolah lagi Masa udah punya cucu Masih dianggap sekolah Kan aneh Itu teman-teman ya solusi dari saya Nah kalau nanti dari sekolahnya itu Ruwet Ribet Datang aja langsung ke Dinas pendidikannya Di Kotanya atau kabupatenya Kalian masing-masing Bisa kok dari situ Di update data dirinya Nah kemudian Kalau kasusnya di perguruan tinggi Kalian harus datangnya Ke namanya perguruan tingginya teman-teman Ini kasus Apabila teman-teman pernah kuliah Tapi teman-teman itu Gak selesai kuliah Atau sudah lulus kuliah Tapi gak update data diri Ini tak contohin adalah Hasil pencarian data diri saya Di Dikti ya Di PD Dikti ini Saya ini terdakar aktif Sebagai mahasiswa Itu Ganjil 2010 Nah saya itu kebetulan Ngambil jurusan fisika Dulu teman-teman Di salah satu universitas negeri Di Indonesia ya pokoknya Nah saya masuknya itu 2010 Terus nanti lulus di 2013 Nah gitu teman-teman ya Pada saat lulus ini Saya itu dimintai Sebuah KTP Atau nick di KTP saya Untuk update data diri Jadi nicknya nanti disinkronkan Di kampus itu Di bagian operatornya Supaya Dapat dinyatakan lulus Nah banyak dari teman-teman saya Gak update data diri Jadi udah lulus Tapi statusnya disini Masih aktif Masih aktif Jadi kalau teman-teman Gak update data dirinya nanti Statusnya teman-teman Masih dianggap Seolah-olah masih kuliah Begitu pula pada Yang sekolah tadi Masih aktif Atau dianggap Masih sekolah Atau pelajar Jadi solusinya Saya ingatin lagi Kalau yang udah kuliah Atau pernah kuliah Dan udah selesai Gitu ya Datang ke kampusnya Datang ke bagian operator Dan minta update data diri Sambil bawa KTPnya Soalnya yang diminta Biasanya nicknya Dimasukkan Supaya nanti disinkronkan Dengan data kampus Bahwa teman-teman Udah dinyatakan lulus Gitu Jadi seperti itu Teman-teman Solusinya ya Ya bagi pelajar SMA atau SMK Datang ke sekolahnya Update data dirinya Kemudian suruh luluskan Di bagian operator Dapodiknya Oh iya Satu lagi Kalau teman-teman tuh Sekolahnya di Kementerian Agama Itu masih aman Untuk saat ini Teman-teman Kenapa? Karena data dari Sekolah Agama Khususnya di Alia Atau Madrasa Alia Itu gak sinkron Sama Dapodik Mereka sistemnya Gak pake Dapodik lagi Atau bukan naungan Dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Pendidikan dan Kebudayaan Melainkan naungan langsung Dari Kementerian Agama Dan itu belum sinkron Karena mereka pake Sistem namanya itu Emis dan Simpatika Namun Walaupun masih aman saat ini Pasti suatu saat Akan diperbaharui ya Jadi saran saya Langkah baiknya Kalau memang bener-bener Sudah lulus Datang ke sekolahnya Atau Madrasanya Terus datangin operatornya Minta diupdate Data dirinya Menjadi lulus Dan dapat dikatakan Sebagai alumni Gitu Terus khusus spesial Di yang Ini kamu terdaftar Di maksimum Peserta Satu keluarga Teman-teman Silahkan simak ya Itu ada Di sini ada Di video saya Itu video saya sebelumnya Itu terkait Solusi gagal prakerja Karena ini kamu Terdaftar di maksimum Peserta pada Satu kartu keluarga Jadi teman-teman Silahkan lihat disitu ya Disitu saya bahas Gimana solusinya Oke teman-teman Jadi kayak gitu Mudah-mudahan Informasi yang sangat sedikit Dan simple ini Bisa membantu Teman-teman semuanya Kalau bermanfaat Jangan lupa ya Like-nya Komen dan Share ke yang lainnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh